Di antara tiga pasangan calon ini yang ada penguasanya ya kosong dua, bahkan ada anaknya penguasa di situ. Jadi wajar kalau kemudian tidak diajak bicara. Jadi kalau kemudian nanti mereka melebur, menurut saya sih sebuah hal yang biasa aja dalam politik. Bahkan mungkin kalau terjadi ya bisa saja justru yang di kosong dua yang akan ada yang pindah duluan gitu. Tapi saya sih memprediksi memang kalau dua putaran, itu siapapun yang melawan kosong dua dia menang tuh. Program Tribuners on Focus Tribuners kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Erda. Tribuners, ada pertemuan antara PDIP yang mengaku pihak Ganjar, Pranobo dan juga Mahfud MD ini membangun komunikasi. Dengan Kubu Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar, komunikasi tersebut terbangun lantaran pihak 02 dan juga 01, 03 dan juga 01 maksud saya meyakini bahwa Pilpres 2024 ini bisa berjalan dua putaran. Pertemuan ini juga dilakukan seusai adanya lembaga survei yang menarasikan bahwa Pilpres ini akan bisa berjalan dengan satu putaran. Lalu bagaimana pengamat politik melihat pertemuan antara 01 dan juga 03 ini saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Hendri Satrio dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Hensat, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Nila. Gimana Nila? Baik, Bang Hensat ini ada pertemuan 01 dari Timnas Amin dan juga TPN 03. Ini sebagai pengantar, bagaimana Bang Hensat melihat adanya pertemuan ini Bang? Jadi kalau menurut saya wajar-wajar aja ya namanya juga dalam kompetisi gitu kalau kemudian ada komunikasi antar lawan yang berusaha untuk menjadikan lawan terkuat gitu ya. Walaupun tidak lazim tapi menurut saya masih dalam skala wajar. Tapi gini Nila, saya sudah sering menyampaikan di tribun bahwa menurut saya sangat sulit satu putaran. Walaupun sampai hari ini saya belum menemukan alasan buat Pak Jokowi dan pasangan 02 Prabowo Gibran untuk tidak memaksakan untuk menang satu putaran. Apapun caranya, kejadian kertas suara di Taiwan itu mungkin menjadi salah satu indikasi. Walaupun sudah dianggap rusak atau tidak sah oleh KPU, tapi Pak Jokowi mengatakan bahwa itu dilakukan karena, kurang lebih ya, takut kantor posnya tutup. Nah, artinya Presiden sebagai penguasa itu mengetahui bahwa ada kertas surat suara yang dikirimkan lebih dahulu gitu ya. Nah ini kan membahayakan demokrasi kita kalau kemudian diketahui ada kecurangan di awal. Walaupun, sekali lagi, walaupun sudah dikatakan tidak sah oleh KPU, tapi kita tidak pernah tahu berapa banyak kertas suara yang sudah dikirimkan ke negara mana saja. Atau bahkan jangan-jangan itu ada juga yang dikirimkan di Indonesia, ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Maka, apa yang terjadi di Taiwan ini indikasi potensi kecurangan yang bisa terjadi. Maka wajar kalau kemudian 01 dan 03 itu berkomunikasi untuk menghilangkan kecurangan dalam demokrasi itu sendiri. Apa yang terjadi di Taiwan ini bukan masalah remeh, ini masalah hal yang luar biasa. Yang bisa saya kaitkan tadi dengan hipotesa saya pertama bahwa saya sulit menemukan alasan bagi Pak Jokowi dan Prabowo Gibran tidak memaksakan menang satu putaran. Jadi kalau kemudian 01 dan 03 itu bertemu berkomunikasi, itu jangan langsung diartikan bahwa mereka akan berkoalisi asal bukan Prabowo gitu ya. Tapi bisa saja mereka berkomunikasi untuk mencegah kecurangan terjadi dan supaya demokrasi bisa diselenggarakan dengan baik untuk pelaksanaan pemilu 2024. Ingat, Pak Jokowi itu menjadi presiden karena demokrasi. Maka walaupun ada cacat etika yang hadir di pemilu 2024 ini, demokrasinya harus dijaga dan tidak boleh ada kecurangan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, seperti yang saya baca di beberapa media masa nasional, bahwa dia berkomentar, kertas suara dikirimkan lebih dahulu karena takut kantor pos tutup, itu harus dibaca sebagai presiden mengetahui bahwa ada kertas suara yang lebih dulu dikirimkan. Lebih spesifik lagi, presiden mengetahui ada potensi kecurangan yang bisa saja terjadi di pemilu 2024. Menurut saya harusnya pasangan 01 dan 03 tidak hanya berkomunikasi di antara mereka, tapi juga mulai berbicara, berkomunikasi dengan universitas, dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil, supaya memang kecurangan tidak terjadi pada pemilu 2024, pada wabil khusus pada saat Pilpres 2024. Gitu kira-kira inilah. Oke, Bang Henset kan ini soal kecurangan. Ini kan memang kalau di Pilpres ada tiga poros yang berlagas, selain 01, 03, ada 02 juga. Sedihannya kalau memang murni untuk menghindari kecurangan, apakah tidak bisa dikatakan bahwa sedianya kalau ada komunikasi harus komunikasi penuh dengan ketiga kandidat, atau justru karena kecurangan ini disinyalir, dilakukan oleh 02, sehingga kemudian komunikasinya hanya konsen dilakukan 01 dan 03, atau seperti apa, Bang? Yang pertama, di videonya terlihat bahwa yang dicoblos itu nomor 2, pasangan Prabowo Gibran. Kemudian yang kedua, di antara tiga pasangan calon ini yang ada penguasanya ya 02, bahkan ada anaknya penguasa di situ. Jadi wajar kalau kemudian tidak diajak bicara, nilah, karena penguasanya memang ada di 02. Begitu, nilah. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat secara ideologi Bang Henset, ini kan dalam isu pertemuan itu juga bisa membahas bagaimana pilpres ini sudah diyakini oleh 01 dan juga 03 akan berjalan dua putaran, begitu. Artinya apabila nanti dua putaran, kan di antaranya juga pasti akan tereliminasi, begitu. Apakah juga secara positioning atau ideologi 01 dan 03 masih mungkin untuk bisa kemudian melebur menjadi satu? Apabila nanti terjadi ya, Bang? Ini kita bahasnya. Ya, itu sih nanti ya, Nila. Yang paling penting kan pilpresnya dulu, tanpa kecurangan. Dan itu komunikasinya menurut saya baik bila dilakukan antara 01 dan 03. Nanti kalau sudah ketahuan dua putaran, apakah 03 atau 01 yang masuk, perbincangan koalisinya beda lagi pasti. Tapi yang paling penting menurut saya, dan harus digarisbawahi, termasuk oleh tribun juga, saya terima kasih mengangkat masalah ini, adalah tidak adanya kecurangan dulu dalam penyelenggaraan pilpres nantinya. Nah, kemudian misalnya, akan ada bansos yang segera digelontorkan. Wajar kalau kemudian 03 mengatakan bansos nanti dulu deh digelontarkannya setelah pemilu. Karena waktunya bersamaan dengan pilpres 2024. Dan pelaksana pembagian bansosnya itu bukan lagi kementerian sosial, tapi badan pangan, kalau saya tidak salah. Sebuah organisasi yang baru saja dibentuk oleh Pak Jokowi. Jadi indikasi-indikasi itu sudah ada, dan memang kali ini kita harus mengatakan bahwa ya kita sangat tergantung dari pergerakan pasangan 01 dan 03 yang punya legitimasi penuh di KPU untuk mencegah kecurangan itu terjadi. Karena rakyat saat ini posisinya adalah tidak memilih atau memilih. Kalau suka 01, pilih 01. Kalau tidak suka 02, ya jangan dipilih 02-nya. Kayak gitu kira-kira. Oke, ini menyoal bagaimana kemudian pertemuan ini fokusnya adalah untuk menghindari kecurangan dengan berbagai isu yang memang sudah terjadi saat ini. Artinya bisa saya katakan... Ya, itu saya duga ya. Karena kan saya nggak tahu isi pertemuan apa, isi pertemuannya apa. Tapi saya menduganya adalah mereka mencegah kecurangan terjadi. Dan itu bagus sekali. Oke, kalau soal 01 mengusung perubahan, kemudian 03 yang memang masih ada DNA Presiden Jokowi di sana, Bang Hensad bisa saya katakan. Karena sampai saat ini kan masih sebagai kader PDIP begitu ya. Kita belum tahu bagaimana kemudian Presiden Jokowi dipecah dan sebagainya. Mungkinkah nanti untuk kemudian bisa melebur ini soal kemungkinan sekali lagi, Bang Hensad? Oh ya, mungkin saja itu terjadi. Sangat mungkin bisa terjadi. Karena dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin kan. Jadi kalau kemudian nanti mereka melebur, menurut saya sih sebuah hal yang biasa aja dalam politik. Bahkan mungkin kalau terjadi ya bisa saja. Justru yang di 02 yang akan ada yang pindah duluan gitu. Tapi saya sih memprediksi memang kalau dua putaran, itu siapapun yang melawan 0-2 dia menang tuh. Jadi artinya ada keinginan dari masyarakat memang untuk memperbarui penguasa. Jadi penguasa aja nggak terus-terusan itu-itu aja. Jadi dan nampaknya kepentingan rakyat untuk supaya 0-2 tidak menang itu ada juga. Karena kan per hari ini nembus 40% saja susah tuh 0-2 ya. Artinya memang ada daya kritis masyarakat menolak gitu. Menolak bahwa 0-2 itu bisa jadi pemenang. Jadi sekali lagi memang sulit satu putaran nilai. Ini kan kalau kita lihat setelah debet dua kali Bang Hensat kan memang banyak serangan juga yang kemudian dilancarkan begitu ya. Oleh paslon 01 dan juga paslon 03 terhadap pasangan nomor urut 02. Ini apakah kemudian kembali menguatkan sinyal bahwa 01 dan juga 03 sama-sama mengangkat isu kecurangan? Atau ini hanya sebagai bentuk serangan politik juga? Karena kan kondisinya elektabilitasnya selalu di nomor 1 paslon 02. Iya karena kan yang 01 ini sekali lagi saya katakan bahwa ada penguasa di 02. Jadi memang 01 dan 03 harus berjuang ekstra keras untuk memenangkan kontestasi. Itu saja yang saya berikan catatan ya. Dan secara elektabilitas kan memang dari berbagai aset survei memang jauh tertinggal. Tapi 02-nya belum bisa melampaui 50 persen persatu. Kan selain 50 persen persatu kan harus ada syarat lain. Yaitu menang di 20 provinsi. Nah karena belum kejadian dan potensi kecurangan itu sudah beberapa kali nampak. Maka sekali lagi menurut saya wajar kalau ada kontestan yang berkomunikasi dengan kontestan lainnya supaya kecurangan itu tidak terjadi. Ini juga bisa saya artikan sebagian nantinya bentuk suara 01 dan juga 03 ini yang sama-sama akan menjadi satu dan melawan 02. Tadi kan Bang Hensat mengatakan sudah dipastikan bukan 02 yang akan memenangkan kontestasi apabila keduanya memang saring melebur. Bukan dipastikan. Saya memperkirakan bila siapapun yang masuk ke putaran kedua melawan 02, dia yang menang. Itu bisa jadi dari 01 maupun 03. Apakah suaranya melebur atau tidak, menurut saya banyak perkiraan gitu. Termasuk mungkin saja suara di 02 yang akan berpindah ke lawannya di putaran kedua nanti. Baik itu 01 maupun 03. Catatan apabila memang Bansos memang digelontorkan, akan menjadi seperti apa pergerakannya Bang? Ya itu makin berat tuh perjuangan 01-03 apalagi kalau Bansosnya dikatakan ini adalah Bansos dari Pak Jokowi gitu. Dan Pak Jokowi ya tinggal bilang bahwa dia dukung Prabowo Gibran kan. Nah makanya rakyat mesti dikasih tahu tuh. Ini makanya tugas tribun juga sebagai kekuatan keempat demokrasi dikasih tahu bahwa Bansos itu adalah hak. Ya BLT itu adalah hak. Dan itu bukan dari Pak Jokowi, tapi itu dari negara. Uangnya dari mana? Ya dari pajak rakyat biasa. Nah bisa jadi yang uang yang diterima oleh si penerima itu hasil pajak dari tetangganya. Nah itu bisa jadi. Jadi harus dikomunikasikan itu bahwa ini bukan dari presiden, tapi ini dari negara dan itu sudah jadi hak. Ya buat mereka. Jadi siapapun presidennya, mereka akan menerima Bansos dan BLT. Oke, baik. Saya kembali soal bagaimana 01 dan juga 03 ini saling berkomunikasi Bang Insad. Kalau kita lihat juga ada isu keretakan di sana. Ini sempat ada keretakan antara Pasudirman Said dengan Waketum Nasdem yang sempat mengatakan bahwa tidak perlulah berkomunikasi dengan kandidat lain. Namun yang terjadi saat ini adalah bagaimana sudah ada pertemuan antara 01 dan juga 03. Melihat keretakan yang sempat terjadi di tim Nasamin ini seperti apa Bang Insad? Kalau saya sih menilainya ini riak biasa dalam demokrasi ya. Bahkan dipertontonkan di pasangan nomor 1 ini juga tetap ada demokrasi. Jadi artinya setiap orang berhak berbicara. Tapi balik lagi kan hal ini bisa diselesaikan dengan leadership dari calon presidennya. Dari Anies Baswedan misalnya. Dan akhirnya kan sekarang selesai. Nah mudah-mudahan saja leadershipnya Anies Baswedan bisa terlihat. Dan tidak ada lagi riak-riak di dalam internalnya. Hal ini kan memang tergantung leadershipnya seseorang. Nah kemarin Anies Baswedan berhasil menyelesaikan riak-riak ini. Dan harusnya tidak ada lagi yang muncul riak-riak selanjutnya. Ya ini awal-awal lah leadershipnya Anies Baswedan diuji di internal tim kampanyenya justru. Oke itu dari sisi 01. Kalau 03 kan sempat juga terjadi bagaimana ada sumber kadar P3 yang mengaku sebagai pejuang P3 ini. Kemudian juga alih dukungan. Ini juga menjadi bagian dari isu keretakan juga di pasangan 03 Bang Etat? Ya kalau 03 agak berbeda dengan 01 ya. Kalau 03 terutama P3 ini kan mereka mungkin menganggap diri mereka di ujung tanduk. Tidak bisa lagi menembus Senayan gitu. Makanya kemudian melakukan langkah pragmatis mendekati penguasa. Itu sih justru apa namanya tidak terlalu mengganggu tim pemenangannya Ganjar menurut saya. Karena itu justru adanya di ranah partai politik gitu. Kalau di kubunya Mas Anies kan karena memang ada persaingan atau perdebatan ya. Polemik antara Suriman Said dengan Ahmad Ali tentang komunikasi politik gitu. Nah ini kan Ahmad Ali partai Suriman Said bukan. Kalau yang di Ganjar ini levelnya malah lebih kecil ya. Karena ini kan hanya sebatas persaingan atau komunikasi politik yang terjadi di dalam partai P3. Jadi ada ketakutan dari orang-orang yang mendukung Prabowo Gibran di P3 menurut saya. Bahwa mereka akan kalah sehingga tidak berhasil menembus Senayan. Itu kira-kira nilai. Oke itu isu yang kemudian berbeda. Isu keretakan antara 01 dan juga 03 ini kemudian berbeda. Namun kalau menurut Bang Hensad ini mahal yang sangat amat wajar di tengah kontestasi ini. Atau juga bisa jadi salah satu bumerang juga. Karena kan sedianya memang harus solid. Karena yang dilawan pas 0-02 ini Bang Hensad. Wajar aja karena kan setiap orang punya perspektif yang berbeda. Dalam lapangan sepak bola pun sebelah seorang pemain bisa memiliki perspektif yang berbeda. Misalnya tentang penendang penalti atau penendang kendangan bebas. Itu kan juga bisa terjadi tarik-menarik tuh. Siapa yang ingin menendang melakukan tendangan penalti atau tendangan bebas itu. Jadi menurut saya wajar-wajar saja kuncinya ada di leadership sih sebetulnya. Nah ini mudah-mudahan kedepannya leadership Ganjar, Anies, Prabowo memang benar-benar baik, bagus gitu ya. Jadi bukan hanya mengelola rakyat. Nantinya yang kecil dulu lah. Mengelola skup tim pemenangan harusnya dia bisa. Oke siap. Terakhir dari saya Bang Hensad juga sekaligus menjadi closing statement juga. Soal bagaimana kemudian Bang Hensad juga sekali lagi meyakini bahwa nantinya pilpres sudah bisa dipastikan nantinya akan berjalan dua putaran Bang. Iya menurut saya sih dua putaran. Sulit lah kalau satu putaran. Terlalu dipaksakan. Gitu sih. Terlalu? Terlalu maksa kalau kemudian satu putaran. Tapi kalau kemudian ada yang terus-menerus mengatakan bahwa akan satu putaran, akan satu putaran. Ya itu menurut saya sih meremehkan daya intelijensi rakyat Indonesia ya. Karena rakyat Indonesia kan setiap rakyat ini punya kedaulatan untuk suaranya. Jadi mereka mengerti harus kepada siapa suara itu diserahkan gitu ya. Gitu kira-kira Nila. Baik. Kembali lagi nanti rakyat yang akan kemudian memilih siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden untuk lima tahun mendatang. Bang Hensad terima kasih banyak. Sama-sama Nila. Dan juga naro sumber-naro sumber lainnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.